Hal ini seperti dicontohkan oleh salah satu pelukis lokal asal Sendang Mulyok Ragan Rembang, bernama Hudi. Di depan anggota persid, Koramil 06 Bulu dan Ibu PKK Desa Pase dan Bulu Rembang, Hudi memberikan pelatihan singkat cara melukis di sepotong kayu. Kegiatan yang dilaksanakan di balik Desa Pase dan Bulu Rembang ini, satu rangkaian kegiatan sasaran non-fisik TNI Manunggal masuk Desa Reguler ke-103, Kodem 07 20 Rembang. Diharapkan dengan adanya pelatihan melukis ini, baik Ibu-Ibu PKK, Desa Pase dan maupun anggota persid, Koramil 06 Bulu dapat mengekspresikan hobinya dengan cara melukis dan tentunya jika hasil melukiskan. Diharapkan dengan adanya pelatihan melukis ini, baik Ibu-Ibu PKK, Desa Pase dan maupun anggota persid, Koramil 06 Bulu dapat mengekspresikan hobinya dengan cara melukis dan tentunya jika hasil memuaskan, menjadi pundi-pundi rupiah untuk keluarga. Diharapkan dengan adanya pelatihan melukis itu, melukis itu tidak harus di kanvas atau di apa, ternyata melukis itu di apa saja bisa. Sementara itu, Mun Indah Sri Lestari, Ketua Tim Penggerak PKK, Desa Pase dan Bulu Rembang mengungkapkan. Meskipun terkesan awalnya cukup susah, tetapi pelatihan melukis di sepotong kayu ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi Ibu-Ibu Desa Pase dan. Selain itu, untuk kegiatan dari TMMD ini banyak sekali manfaatnya di desa kami, terutama untuk ibu-ibu PKK dan masyarakat di semua kalangan. Karena ternyata, nilai jual karya sebuah lukisan tentunya sangat berharga sekali. Dalam pelatihan tersebut, selain menyelesaikan lukisan Pangeran Diponegoro, Jenderal Besar Panglima Sudirman, juga Komandan Kodem 0720 Rembang, Letkol Arhanut Andi Budi Sulis Dianto.